Terima kasih. 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 penelitian obat herba ya itu tidak logis nah berikut oke ini hanya ini nanti belakangan saya bahas ya nah oke nah seperti Dr. Eckert di depan telah bahas dengan jelas bahwa penyakit vascular otak akut itu terbagi antara penyembatan dan pendarahan penyembatan itu ada TIA trombosis cerebral dan cerebral pendarahan ada pendarahan otak dan pendarahan sukaraknoid nah yang sering memberi memberi resiko yang tinggi itu adalah TIA ya tidak tahu karena dia sering menyerang ya sedang dan pergi tapi tidak memberikan perhatian yang tinggi terhadap TIA ini mempunyai resiko yang bahaya ya nah kita masuk langsung ke keluhan utama stroke ini ya dia ada keluhan utamanya pusing hemipalsi belspalsi afasia dan mati sasas perubadan atau baal ada keluhan juga penyertanya sakit pala mual gelisah apalagi kejang banyak dahak cegukan buang air tak terkendali dan tidak bisa ya nah patogenesisnya ada di bawah ini karena harus terjemah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia agak panjang sehingga saya membuatnya lebih kecil tapi jika supaya bisa masuk ke dalam gambar tanpa membuat dia jadi jelek maaf saya karena ilmu PowerPoint saya belum canggih sekali sehingga begini nah patogenesis stroke menurut TCM ada 5 poin di bawah ini ya dimana setiap poin itu dia menimbulkan sindrom yang berlainan seperti yang di warna merah ini nah seperti pertama setelah usia lanjut ya badan sudah lemah dan liver dan ginjal in setelah defisien maka liver yang akan dan yang unsur yangnya akan mengambang dan lepas ya sehingga akan menimbulkan angin si dan dahak ya ini hanya memang agak agak akademik untuk untuk praktisi dan akademisi TCM sehingga kalau yang umum mungkin tidak begitu jelas sehingga saya tidak akan banyak itu berdalil di dalam ini ya tapi secara umum dia adalah terlalu letih dalam aktivitas ya dan emosi yang memuncak lalu makanan unsur makanan yang tidak teratur ya serta limpa hilang transformasi ya nah kelima unsur ini mengatakan angin si dahak api darah beku ya yang saling melilit naik ke atas dan menentang sirkulasi dalam otak sehingga terjadilah penyumbatan atau pendarahan oke nah sedangkan mekanisme penyakitnya seperti yang tadi saya bilang ya defisien api liap angin ci darah nah ini semua yang mekanisme pencipta di belakang penyakit stroke nah sifat penyakit itu apa sindroma pangkarnya defisien tapi ujungnya ekses jadi pokoknya lemah tapi ujungnya ekses jadi atas penuh bawah kosong penyakit ada di otak tapi juga terkait dengan liver limpa ginjal dan jantung hanya paru-paru yang tidak terkait tapi sebenarnya pasti terkait juga apalagi untuk perokok berat sebelum saya lanjutkan saya mau mengaturkan ini powerpoint yang sebagian besar ketersi dari Universitas Dokteran Rizional di Guangzhou mereka saya menemukan powerpointnya sehingga powerpoint ini bisa menjadi suatu perubahan yang sangat baik untuk pelajar TCM nah manifestasi klinisnya untuk mampu mendiagnosa penyakit stroke ini saya sering mengajarkan kepada murid bahwa diagnosa itu sangat penting karena dengan diagnosa dan menetapkan tipe apa stroke ini dan sindromenya apa pengobatannya boleh dengan akupuntur herbat urut body space medicine tapi yang sangat penting itu adalah diagnosa ya memang beruntung kalau misalnya ilmu pengobatan yang kita menggunakan misalnya seperti body space medicine yang tadi Pak Rusan diutarakan dengan begitu jelas dia bisa seperti broad spektrum antibiotik sehingga penyakit yang luas asal mereka bisa melancarkan sirkulasi si sirkulasi darah dan tembus akan membaik namun bagaimana kalau kita yang tidak pernah belajarnya atau masih belum mahir dan perlu kita ketahui bahwa body space medicine itu adalah cantik yang berkembang keluar dari pohon TCM yang beribuan tahun ini dan ada bunga-bunga lain sepanjang zaman yang telah pernah berkembang mekar yaitu dalam akupuntur ada akupuntur margatung ya ada akupuntur ziu liucu ada berbagai jenis pengobatan lainnya ya yang muncul nah sehingga di dalam ke depan pasti ada lagi praktisi-paktisi bahkan mungkin murid-murid saya yang akan memunculkan ilmu pengobatan yang baru baik di akupuntur tuina herba maupun yang lain oke diagnosa stroke memulai manifestasi klinis yang dua utama ya dan stroke changfu stroke meridian itu ada empat keluhan utama stroke changfu ada lima keluhan utama mereka berdua bedanya hanya di penurunan kesadaran di A ini sehingga kita hanya perlu ingat lihat itu saja ada kesadaran turun kalau ada oh itu stroke changfu kalau tidak ada itu meridian ya sangat gampang jadi satu empat keluhan utama satu lima keluhan utama nah sekarang kita sampai ke karakteristiknya ya tadi kan manifestasi klinis ini kedua karakteristik patogenesisnya mendadak cepat ya penyerangannya berubah seketika sebelum kita baru orang yang sakit belum apa udah muntung air besar kecil tak terkenali ya jadi kita itu harus siap sebagai sebagai laskar perang ya ataupun keluar ke pasien nah ada pemicu sebelum dimulai penyakit itu sering ada penyakit ini ya seringkali dengan gejala precursor nah mayoritas menyerang penderita paru baya lansia dan terlebih yang lansia pemeriksaan CT MRI CSF seribu spinal fluidnya kundus okulinnya yaitu di belakang matanya itu akan bisa memberi diagnosa nah gambar di bawah ini adalah gambar sederhana MRI ini yang satu seperti adalah pendarahan ya garis tengahnya terdorong yang satu lagi ini adalah adalah kalau bukan penyumbatan yang tahap lanjut sehingga kosong otaknya atau pendarahan tahap lanjut sehingga jaringan otaknya sudah tidak ada lagi jadi kosong oke nah slide berikut itu adalah fundus okulis nah ini yang normal sebelah kiri kalau dokter menggunakan alat melihat di belakang di dasar bola mata kita dia bisa menemukan ini gumpalan saraf saraf penyelidikan mata kita lalu pohon-pohon seperti pohon-pohon akar ini adalah sirkulasi yang normal nah kalau orang itu berut darah tinggi primer sekunder nah akan berubah menjadi begini dia seperti kayak ada donat dan pembuluh darahnya bengkak-bengkak optic nerve edema ya bengkak berikut nah kelima tujuh kesadaran sewaktu pembagian kesadaran yang menurun dari orang normal ya saya sepatkan dengan cepat ya satu normal komposmentis dua apatis segam berhubungan tiga delirium ya gelisah empat mengantuk ya tapi masih bisa dibangun tapi masih bisa dengan rangsangan kuat semi koma dan koma ya refleks korniannya yang semi koma bisa ada respon tapi koma tidak ada bahkan besar kecil nah sekarang kita sampai ke differential diagnosa differential diagnosa itu terus yang pertama kita didi ya ini differential diagnosa dengan BELS-PALSI nah kalau BELS-PALSI ini yang CNS yang sebesistem lidahnya ya paris kluarin mengarah ke daerah yang dikenalkan oleh otak yang lumpuh ya sini ke kanannya orangnya otak kiri lumpuh sedangkan kalau yang peripheral hanya daerah yang tertat yang miring itu ini nothing new lah ya untuk orang yang sudah medis dan untuk orang awam sesaat juga nggak bisa jelas ya nah ini juga ini yang sentral yang sentral ini yang peripheral ya kerusakannya di atas satu lagi yang di bawah yang di atas ini matanya dua-duanya bisa merem ya sedangkan yang kalau yang BELS-PALSI yang cuma saraf muka matanya tidak bisa merem oke ini dalam satu tabel supaya lebih gampang ya stroke yang kena organ ya kan ada dua stroke meridian dan stroke organ kita diferensiasi diagnosa dengan pingsan dan epilepsi nah ketiganya mempunyai keluhan tiba-tiba hilang kesadaran ya tapi yang pingsan dia relatif pendek dan setelah sadar seperti normal sedangkan yang epilepsi setelah sadar dia normal juga cuma berulang-ulang kambuh dan tidak ada dan ada teriakan kejang atau druling ya keluar oke nah kalau diferensiasi diagnosa dengan kejang yang sering ada dalam penyakit meningitis atau sefalitis gejala kejangnya adalah dalam meningitis ada keempat anggota badan keram ya leher punggung kaku keras terbalik tapak kaki kaku dan lain-lain seperti keluhan utama sebagai keluhan utama bisa ada demam tinggi kesadaran terganggu tapi tidak ada bel atau hemipalsi atau hemiplagia ya hanya utamanya kejang jadi ini tidak susah di diferensiasi diagnosa nah keempat itu diferensiasinya dengan MS ya muscular multipitis dan muscular dystrophy atau penyusutan otak otot sorry penyusutan otot karena itu adalah penyakit yang menyerang sum-sum tulang belakang ya dan manifestasinya otot-otot anggota badan tungkai berangsung nyusut lemah di halang tenaga sehingga ngodat badan bawah menyusut munculnya perlahan dan durasinya panjang jadi tidak sama dengan stroke yang mendadak dan cepat nah pembahasan pengobatan melalui diferensiasi sindrom atau pincen lunce nah poin diferensiasi sindrom itu ada dua tahap utama ya satu pembagian tahap sindrom dimana bisa dibagikan dengan tahap akut tahap pemulihan atau tahap atau periode residual tahap akut ada dua ya tadi kita sudah bilang stroke meridian atau stroke gangfu stroke meridian itu dari serangan sampai satu dua minggu itu dalam tahap stroke meridian karena setelah itu dia sudah masuk tahap lain nah kalau stroke gangfu itu dibawah satu bulan kalau sudah lewat satu bulan dia sudah mahab tahap pemulihan nah tahap pemulihan itu dua minggu atau satu bulan hingga enam bulan setelah onset jadi artinya apa setelah kita mendapatkan pasien yang stroke kita berlomba waktu dengan pasien itu untuk menyembuhkannya karena hanya enam bulan itu jendela pertama kalau periode yang lewat itu enam bulan bagaimana sudah datang sudah dua tiga tahun seperti nanti ada satu kasus saya yang sudah lama bisa tapi itu masuk dalam pengobatan periode residual artinya pasien itu setelah sembuh atau pelakonnya sudah mentok dia akan ada gejala 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 gaya sisanya sisa resido waktu ulasan akut mayoritas level access permukaan dan sebagainya dan sebagainya periode pemulihan dan periode resido defisien dalam klinik muncul defisien bisa chi bisa chi in bisa chi in hati ginjal dan bisa juga muncul sindrom access dan defisien berinklusi artinya mereka berdua saling mengikat nah lalu kedua kita harus cek aura ya cek aura adalah kesadaran ya dan pupilnya ini kesadaran yang kiri yang kanan lain ya nah kesadaran yang jelas tadi kan ada tujuh tingkat kesadarannya nah kesadaran jelas itu biasanya ada stroke meridian kesadarannya jelas ya karena posisi penyakitnya dangkal dan ringan dan kalau kesadarannya apatis yang termasuk delirium sonolens dan stupor dia itu stroke sangfu karena penyakit lebih dalam dan kondisi penyakit jadi intermediate nah bagaimana kalau yang sudah sangat berat nah ini adalah kesadaran koma ya yang meliputi termasuk semi semi koma stroke sangfu penyakitnya dalam kondisi berat nah lalu kita harus membedakan arah penyakit ya setelah mem cek aura ya satu defensiasi diagnosa dua cek aura tiga membedakan penyakit kalau stroke meridian bisa mengarah ke stroke canggihnya kalau dari meridian ke canggih itu menjadi buruk sebaliknya itu baik ya nah kita lihat dari mana lihat dari kesadarannya turun apa enggak ya kalau turun gagal kedua pupil ukuran berlainan leher kaku kejang darah ceguk-ceguk kan atau tanda arah perkembangan perkembangan ke penyakit yang memburuk ya nah kalau enggak berarti membaik ya kalau kesadaran semakin baik berarti penyakitnya semakin baik lalu kita harus membedakan itu tertutup atau lepas P atau PO ya nah kalau tertutup karena itu obat yang kita pakai itu akan sifatnya berlawanan nah sehingga itu penting sekali kalau tertutup berahang kaku keras mulut terkunci berutangan ngepal ngerabaran kaku sembelit enggak ada air seni itu adalah yang paling utama dalam tertutup ada kata-kata untuk hafalnya ya koma lumpuh kaku tutup ya nah gambarnya yang seperti begini ya kalau yang seperti begini kalau kita coba buka mulutnya enggak bisa karena dia rahangnya kaku keras nah ada lagi gambar seperti begini tuh ya kalau yang yang teratas itu tertutup tangan mengepal ya kalau yang di bawah itu lepas tangan lepas ya mulut terbuka ini ada gambarnya kalau nggak salah nah kayak begini sindrom lepas nah sindrom lepas itu mata terpejam mulut ngangga ngorok nafas halus tangan terkulai angkota badan lunglai ya bebek tak terkendali keringetan dingin nadi tenggelam ya bagaimana putus nah kata-kata kata-kata ingetannya runtuh lumpuh lunglai terbuka tak terkendali sindrom tutup dan sindrom lepas itu bisa saling bertransformasi nah sampai kita kepada prinsip pengobatan masa akut masa akut itu adalah menggunakan prinsip purgasi purgasi pengobati toksin ergen ya yang ergen ya yang mendesak misalnya di struk meridian kita meredakan angin hati membersihkan panas riak melancarkan sirkulasi darah meridian purgasi panas melancarkan fu sedangkan kalau struk sang fu yang tertutup kita harus membuka rongga jernih ya memulihkan kesadaran purgasi riak meredakan angin melancarkan fu dan lain-lain ya bagaimana kalau sindrom lepas ya kita harus mengangkat cengci-nya ya menutup lepas menolongin mengambalikan yang ini semua sangat teoris ya tapi kita harus bisa membedakannya nah kalau masa pemulihannya gimana sedesidual kita harus memupuk cengci purgasi patogen tonifikasi chi mengaktifkan darah tonifikasi hati ginjal memupukin untuk meredakan angin ya jadi orang yang sudah berusia lancur semuanya kita harus ingat hati ginjal itu lemah ya yin lemah dan chi juga lemah ya sehingga kita karena kelemahan itulah itu pokok stroke jadi kita langsung kalau dia sudah masuk ke pemulihan masa pemulihan ya sakitnya udah di atas tembulan datang ke kita nah kita bukannya gak bisa kalau dokter kalau dokter kan dokter yang brainwash kalau lewat dua minggu udah gak bisa di brainwash nah TSE nah makanya kita harus secara garis besar tahu tahap-tahap berlainannya ya tahap masa akut di meridian atau di cangfu lepas atau enggak atau tutup dan pemulihan ya prinsip pengobatannya nah lalu sampai lah kita ke pengobatan yang detilnya ya pengobatan sebenarnya pengobatan sesuai sindrom ya stroke meridian yang stroke meridian itu ada yang pertama namanya yang hati letus membara keluhan utamanya itu ada apa tadi keluhan utama keluhan utama itu apa tadi yaitu mulut cara lumpuh dan baal ya itu empat keluhan utama sedangkan yang kelima itu apa kesadaran ya cuma ini ada empat aja karena dia meridian nah lalu tambah gejala nadi api hati karena ini yang nyati meletus letus membara ya secara pengobatan yang meredakan hati purgasi api ya meredakan hati purgasi api lancarkan meridian formula yang sering yang terkenal dipakai ya adalah Tema Kutengin nah sewaktu saya masih agang di Shanghai saya pernah menemukan satu orang yang sudah tua naik usir roda yang diain pakai tangan datang dan dalam keadaan yang kritis ya kritis tinggi sekali lalu saya hanya kasih obat waktu itu kita hanya sederhana kita tulis resepnya yang baku obat ini lalu saya kasih pasien itu pergi beli pergi beli seminggu kemudian dia kembali dia sangat seger dan semua keluhannya hilang hanya tinggal kelemahan kakinya saya guru profesor saya waktu itu kan dia sudah banyak murid dan banyak kasus sehingga dia tidak lihat itu resepnya itu sebenarnya hanya suatu resep baku tapi dia ambil itu resep itu di dalam dia punya nota nah sehingga itulah keistimawahan TCM di dalam karena TMA itu obatnya itu obatnya ada di bawah ini secara latin ini saya tidak bisa latin yang medis yang bisa hanya simple-simple membuka resep akhiran bahasa bahasa mandarin ada di bawah bahasa mandarinya ada di bawah bahasa mandarinya ada di bawah di notasaya nah kedua kalau angin menyumbat meridian itu bagaimana nah ini adalah empat keluhan utama tadi ditambah gejala dan nadi riak beku ada yang ada nadi riak gejala dan nadi yang menunjukkan riak beku secara pengobatannya anti-riak memadamkan angin melantarkan meridian formalnya obat-obatnya juga ada di bawah mandarinya bahasa latinnya di atas nanti ada yang ada yang rekam pasti sudah tidak akan hilang nah yang ketiga itu riak panas excess yang tadi kan tidak panas yang ini kan riak menyumbat meridian nah dia sumbat-sumbat atau lama atau si orang itu memang panas dia akan muncul riak panas full excess sehingga keluhannya adalah empat keluhan utama ditambah nadi dan gejala yang full excess apa itu full excess ini sembelit lidah merah selaput kuning kotor nah disenar licin ada nih baru bisa kasih kita memberikan diantungsa full excess harus ada ini lidah merah selaput kuning kotor ya sembelit juga harus ada dan ini juga harus ada nah disenar licin cara mengobatinya menembus full purgas anti-riak nama obatnya sing lo cheng qi thang cheng qi thang cheng qi thang ya nah obatnya ada ini ada ta fang ya ada rubab ang sao kualo dan tangan sing sedikit aja empat nah karena obat ini sangat keras ya jadi gak bisa minum lama-lama nanti saya akan bahas sedikit mengenai obat angung nih efeknya sangat bagus tapi juga tidak boleh minum lama ya nah empat keempatnya itu chideficien darah beku nah kalau yang chideficien darah beku empat keluhan utama tadi lagi serta keluhan dan nanti mempunyai chideficien dan darah beku misalnya giginya ya bertapak gigi sorry giginya mencetak ke lidah ya dan lalu cepat capek ya dan darah bekunya itu lidahnya selain bercetakan gigi juga warnanya ungu ya atau di bawah lidahnya ada nah ini dia nih kelihatan gambarnya ya nah sehingga formulanya kita pakai bu yang fun utang dengan resep yang ada kelima nah ini kelima udah lain lagi ini keloyangin defisien ini untuk orang yang suka bergadang kerja malam ataupun kerja yang greviat kerja shift malam tidak akan diganti nah orang yang begitu unsur ini akan terkuras nah sehingga secara belum sakit ini sudah defisien nah apalagi kalau dia ada stres ya sehingga apinya membara ke atas menjadi angin bisa kena stroke langsungnya begini ya lidahnya kecil merah ya ada juga empat gejala utamanya mulut bicara lumpuh ya dan paal serta gejala-gejala defisien ini sehingga pengobatannya mengumpuk hati gindal kita harus menekan yang meredakan angin formulanya chen kansi fengtang ya resepnya ini obat-obat latinnya nama latinnya dan bahasa mandalanya ada di sini ini sering dipakai oleh sinsa-sinsa yang suka menggunakan obat formula dalam mengobatan stroke ya dan efeknya sangat bagus nah itu yang tadi semua stroke meridian sekarang kita belajar memperbedakan stroke changfu lihat nih slide-nya ini yang dalam fakultas kedokteran tradisional pangco dia ada ada ambulans ya jadi kalau ini kita harus jeli mendiagnosa pasien yang seperti ini ya karena di dalam stroke changfu ini di dalam sindrom yang yang pertama itu angin api menutup rongga apakah itu api menutup rongga ya untuk yang awam angin angin itu adalah angin di dalam kita yang tadi saya barusan bahas kalau liver kita defisien seperti darah ya kosong kalau kosong kan hampa kan hampa itu bisa menciptakan kehampaan dan udara bisa terjadi angin ya angin kosong terjadi dan dia angin selalu membara ke atas meniup ke atas sehingga bisa menutup rongga jadi walaupun dia bukan sesuatu yang solid dia itu bisa menutup rongga karena dia berupa angin ya nah kalau dia sudah menutup rongga akan hilang kesadaran nah karena ini ada 5 keluhan utama ya jadi yaitu mulut bicara badan lumpuh baal plus kesadarannya turun ya nah ada sindrom tertutup dan sindrom angin api hati nah ini biasa terjadi pada pasien yang sudah berusia lanjut ya lalu ada banyak stress dalam keluarga misalnya ada anak yang tidak mau kerja lalu tapi sudah mengambil banyak uang pensiunnya orang tua misalnya nah sehingga sang ibu terus setiap menulis SMS ke anak itu untuk menurut dia mengembalikan uangnya ya karena tapi uang itu sudah dibuat untuk beli rumah nah sehingga dia harus keluar rumah itu untuk beli rumah dan ujung-ujungnya penderita itu defisiennya sudah ada karena usia lanjut lalu gindal dan liver ya karena dia mengendalikan emosi marah dan takut ya dan cemas sehingga ini dua membuat defisiennya tambah lagi sehingga angin tercipta dan naiklah di atas menutup rongga ya sehingga jadilah bisa pendarahan atau penyumbatan nah tergantung kalau dia pendarahannya ada di pons atau di batang otak nah bahayalah itu makanya harus dikirim langsung ke rumah sakit karena kalau di dalam batang otak atau pons bagian otak dia itu adalah CPU-nya komputer kita ya tensi penafasan jantung dan suhu badan itu refleksnya lewatin harus dikelola oleh pons atau batang otak nah sehingga TCM-nya seperti apapun tidak karena dia kebanyakan besar harus dilakukan operasi ya operasi untuk melegakan tekanan darah yang berdarah di dalam rongga otaknya nah jadi kalau misalnya beruntung sekali datangnya pasien seperti itu dan sudah kasih MRD yang punya pendarahan tapi dia masih bisa datang dan hadir di klinik berarti dia itu termasuk yang sangat beruntung pendarahannya tidak banyak nah yang begitu kita boleh kasih obat ini Tien Mako Teng Yin plus Ta Cheng Chi Tang ya Ta Cheng Chi Tang itu adalah obat yang menurunkan demam ya Tien Mako Teng Yin itu isi nah atau apa atau obat yang terkenal ini An Kung Niu Huang Wan ya nanti kalau gak salah saya ada satu slide yang menuliskan komposisinya nah tapi saya lanjutkan dulu ya nah kalau yang kedua ini strok organ dalam ya strok tertutup yang dia itu sendromnya riak api menutup rongga ya nah ini yang tadi angin ya sekarang ini tadi angin api sekarang api aja anginnya gak begitu banyak nah ini tetap kita menggunakan An Kung Niu Huang Man ya dan Ling Yang Chiao Tang Ling Yang Chiao Tang itu Tandu Kijang ya formula Tandu Kijang nah yang riak api ini lebih banyak kepada pasien yang emosinya tinggi ya sehingga apinya itu gampang naik kepada Dr. Lismin waktunya tinggal 5 menit dok siap ya hampir langsung ke kasus ya nah oke saya selesaikan yang terakhir ini ya riak lembab oke ini yang sindrom tertutup ya yang ketiga ada riak lembab dan jantung ya ada 5 keluhan utama plus sindrom riak lembab ya muka pucat bibir gelap diam terkapal tidak gelisah ya angoda badan lemas sejuk suara riak berkelembung kencang obatnya nah obat ini menggunakan Su He Xiang Wan ini adalah sindrom yang kontraindikasi menggunakan angkung niu huang wan ya jadi untung bisa sampai bahas disini nah ini adalah suatu sindrom yang kalau menggunakan angkung niu huang wan dia akan tambah parah karena akan tambah lemas ya dan lebih tidak bisa tertolong lagi oke nah sekarang kita langsung masuk ke kasus ya study kasus yang dua oh ya tadi sindrom 35 36 sindrom lepas ya kita tidak usah bahas sindrom lepas lah sindrom lepas itu hampir semua masuk rumah sakit ya kecuali beruntung dia sudah ditangani di rumah sakit sudah sadar kalau baru datang ke kita sehingga itu adalah bagusnya disitu nah sindrom residual ya ini juga ini yang kita obati kebanyakan dikening hemiplegia dan afasiannya ya susah bicara atau susah motoriknya ya tapi ada juga yang kognitif yang teriak-teriak yang susah bicaranya aneh yang lain-lain ya yang bisa lihat katanya tapi keluarin katanya lain ya lalu saya ada satu slide tentu ya case tadi case tadi saya cuma tulis tiga nah ini ada seorang bernama HLS umurnya 58 pria tangan kiri lemah satu hari ya sehari lalu tiba-tiba lemas kesemutan pelok tidak pusing atau muntah tidak ada sejarah hipertensi atau diabetes pun ya kerja buka bengkel tapi tak ada sejarah trauma fisik mental langsung makan turun ya setengah tidur cuma 2-3 jam lidah merah muda selaput putih tebal ya ada di pelakan gigi di lidah dan belum periksa ke rumah sakit masih ringan beruntung sekali sudah bisa bertemu datang ke klinik ya nah pemeriksaan badannya kensi 16-12 puls 75 saturasi 98 ya sennya apatis ya kesadarannya apatis ringan pupilnya oke negatif tubuh sebelah kiri lemah muscle strengthnya kiri bawah 2 per 5 kiri atas 0 tol tungka 4 per 5 refleks otot kiri kanan negatif ya jadi maksudnya normal ya refleks itu kalau diketuk ya itu pemeriksaan neurologi nah difresi sindromnya apa itu stroke meridian patogenesisnya apa angin riak menyumbat meridian akupuntur dikali seminggu herba cemakutahin yang saya saya ambil ya lalu kita menggunakan bloodletting juga ya jadi itu menggunakan jarum lancet yang mengetes gula darah kita taruh di titik-titik sebagai berikut ya L11 LI1 SD1 H9 yang untuk menurunkan tensi serta herba ifus cingkailing 20 mili ya nah kalau akupuntur lihat nih ini adalah satu satu diam akupuntur kulit kepala ini bukan TCM tapi medis jadi dia mengikuti tadi di depan gambar otak ya daun-daun otak yang berlainan dia mempunyai region-region yang mengendalikan apa yang kita pasang dengan akupuntur ya ini kalau dokter pelajari mungkin satu minggu udah 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 jadi jago ya sehingga saya sharing aja foto ini tapi saya mungkin tapi saya yakin itu dokter akupuntur spesial ada disini juga sudah tahu ya cuman dia ada sedikit tantangannya ya yaitu gimana nih saya ada satu gambar scalp nah ini kita tahu bahwa kulit kita ada lima lapisan ya yang bisa disebut dengan scalp supaya kita gak mau ingat ya yaitu skin connective tissue atau neurosis lapisan ikat dan perikaranium nah akupuntur kulit kepala itu harus masuk ke lapisan yang uning ini lapisan L ya karena lapisan ini jaringan ikat areola yang longgar sehingga memberikan bidang pemisahan yang mudah antara tiga lapisan atas dan perikaranium nah kalau kita masuk ke lapisan ini pasien itu gak begitu sakit nah jadi itu teknik yang itu mungkin bukan seminggu yang bisa dikuasai kalau enggak pasien itu either jarub itu gak bisa masuk atau pasien itu merasa sakit sekali itu duanya itu makanya saya bisa bikin slide ini ya nah masuk lagi case study oh tinggal satu menit nah lalu ya esensinya di sesi kedua tensinya sudah turun setelah saya membuang darahnya dari titik-titik itu jadi bukan titik 10 jari yang seperti awam kenal ya kita dokter aku puntur harus tahu pembuang darahnya akan jauh lebih baik dari ujung jari saja tapi kalau yang gak ada tahu ya boleh juga karena rupanya pasien itu sudah melakukannya juga di rumah sesi kedua tensinya sudah begini 19-19 sudah aman bicara 30% membaik tangan kaki lemas sama tangan kiri sama kaki sudah 70% membaik kelimbangan waktu jalan 60% membaik proses empat jari-jari tangan 10% membaik kaki 75% bicara 70% dan masih terus berobat sampai sekarang kang lutray 1 2 2 2